dan daerah 3 Kabupaten Bandung Barat. Yang saya hormati Pak Kabi, Pak Kasi, para pengawas, kepala sekolah, dan guru-guru sekabupaten Bandung Barat, serta panitia yang luar biasa yang menyanggarakan kegiatan ini. Lalu selamat siang semuanya para pejuang pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Saat work from home ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat mengadakan webinar seri sejumlah 8 pertemuan. Ini juga kerjasama dengan tim pengembang kurikulum Kabupaten Bandung Barat, kemudian MGMP Kabupaten Bandung Barat, IGI Kabupaten Bandung Barat, serta didukung penuh, ini untuk krum, dari PSMK Kemdikbud. Dalam hal ini, room webback-nya disediakan langsung, digawangi oleh Teh Umi. Terima kasih, Teh Umi. Ini bisa menampung lebih dari 2.000 peserta, ya, event meeting-nya. Oke, Bapak-Ibu, Webinar ini meliputi 8 kali pertemuan, ya. Saya perlifatkan dulu. Apa saja, meliputi apa saja. Oke, nah ini, jadi yang pertama, yang sekarang, hari ini, tanggal 2 Juli 2020, ini adalah episode 1. Lalu, langsung Pak Kadisik yang memberikan materinya, yaitu pembukaan program oleh Binas Pendidikan dan Binas Strategi, pembelajaran jarak jauh. Jadi, langsung dibuka, langsung nanti Pak Kadis memberikan materi. Kemudian, yang episode kedua, nanti 4 Juli, pukul 10, pembelajaran proyek dengan menggunakan Google Classroom. Ini pematerinya dari tim Google, langsung. Kemudian, episode 3, materi tentang RPP Inspiratif dan pembuatan modul sederhana untuk pembelajaran, tanggal 5 Juli, pertama, pukul 10, pematerinya dari tim IGKBB. Kemudian, episode 8, penilaian portfolio sebagai asesmen alternatif di masa pandemi. Ini dari UPI. Kemudian, episode 5, merancang pembelajaran konteksual dan lintas semata pelajaran, pematerinya Ibu Aulia Widiasi dari Kempikbud. Kemudian, episode 6, literasi di masa pandemi, tanggal 8 Juli 2020, pematerinya tim IGKBB, Kabupaten Bandung Barat. episode 7, asesmen pengetahuan menggunakan Kuiper. Jadi, nanti ada tim Kuiper Indonesia yang akan terakhirnya. Kemudian, yang terakhir adalah penggunaan advisor sebagai media pembelajaran dan asesmen. Nanti, pematerinya dari tim IGKBB. Bapak-Ibu, peserta yang mendapatkan sertifikat, tentu saja adalah peserta yang mengikuti ke delapan materi ini. Jadi, andai saja ada yang mengikuti sumber dua, itu mohon maaf nanti mungkin tidak akan mendapatkan sertifikat dengan jumlah jam 32 jam. Jadi, nanti dari mana sumber datanya, maka nanti akhir sesi, setiap akhir sesi dari setiap pertemuan, kita akan memberikan presensi melalui chat Webex. Ya, Bapak-Ibu ya, nanti diisi. Jangan lupa nanti dikasih tahu kalau sudah mulai diedarkan. Oke, Bapak-Ibu. Kemudian ada tata tertib yang harus disepakati, maksudnya di, apa ya, disaati bersama. Yang pertama, pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit. Kemudian, hindari penggunaan dua perangkat PIKON dalam pertemuan ini, karena tadi ngejuit ya, ada suara bangguan. Kemudian, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya melalui kolom chat atau raise hand, dan nanti bertanya langsung jika diberi kesempatan. Jadi, kalau chat langsung dibacakan oleh moderator, kalau raise hand nanti ditunjuk akan dibuka langsung mic-nya oleh Bu Umi atau Teh Umi. Kemudian, penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat dan raise hand. Host berhak mengeluarkan peserta dari ruang PIKON jika peserta tidak mengikuti tata tertib. Itu tata tertibnya, teman-teman semua. Baiklah, Bapak-Ibu, kita masuk sesi pertama. Pembicaranya langsung Pak Kasi, Bapak Dr. Andes Haji Agus Maulana. Sekaligus membuka ya. Moderatornya kali ini adalah Pak Ujang Rahmat Selamat MPD. Beliau bertugas instansinya di SMP Negeri 1 Gunung Haluk. Jauh di sana. Oke, Bapak-Ibu, sesi ini berjalan mulai pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada Pak Ujang, disilakan Pak Ujang, dibuka saja mic sama pidikannya. Silakan Pak Ujang untuk memimpin. Terima kasih, Ibu Udian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Halo, Pak Ujang. Pak Ujang, sepertinya signa. Signinganya nih, kayaknya. Terlempar mungkin ya. Terlempar. Lalu beliau di gunung, Pak Ujang, di gunung, Lalu, Linggina. Ya, kebetulan ini di ruang kantor kita. Rekan-rekan pada itu semua pakai monitor. Jadi mereka kurang mendengar suara. Katanya ini unmootnya padahal tidak. Oke, kita lanjutkan. Pada hari ini, sebagaimana tadi host Ibu Dian Diana sudah menyampaikan, bahwa saya Ujang Ramad selamat dari SMP Negeri 1 Gunung Halus, lakumul moderator. Akan memandu kegiatan webinar ini. Untuk episode ini akan ada dua sesi peparan dari Dinas Pendidikan Kepartian Bandung Barat, dan yang kedua nanti peparan dari ekan kita yang luar biasa dari IG. Ada pun susunan acara untuk webinar ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, penyajian materi. Ketiga, sesi tanya jawab. Keempat, penutup. Untuk tata tertib tadi sudah disampaikan oleh host kita. Dan mari kita sama-sama kesempatan seluas-luasnya kepada yang terhormat, Bapak Doraktes Dr. Andes Haji Agus Maulana, MM, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami persilahkan Bapak Doraktes Haji Agus Maulana. Mungkin beliau membuka dulu ya Pak Ujang ya? Iya. Membuka acara webinar. Iya, sekaligus pembukaan webinar serif ini. Amin, persilahkan Pak. Silahkan. Terima kasih Pak Ujang, Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta webinar yang diselenggarakan oleh Binas Pendidikan dan IGI, saya sangat mengapresiasi sekali atas penyelenggaraan webinar di beberapa pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dalam 8 episode ya, 8 episode dan semudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi mohon maaf, saya juga nggak bisa lama, saya paling hanya bisa memberikan pengarahan dan mencoba untuk memberikan pengarahan dan buka acara ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, kenapa pelaksanaan sekarang itu dengan teknologi kita ketahui semua bahwa kondisi kita sedang pandemi COVID-19 gitu. Jadi semua kegiatatan dilakukan melalui alat-alat teknologi. Nah ini juga akibat COVID-19 ini memang meluluhlentahkan berbagai segi, termasuk bidang ekonomi, bidang pendidikan, termasuk yang lainnya. Namun demikian bahwa proses pembelajaran ini di dunia pendidikan harus tetap berjalan karena hak, anak-hak untuk bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Nah dikirin yang hadir pada acara web ini bahwa pemerintah juga telah mengeluarkan SKB ya di dalam pelaksanaan kebelajaran jarak jauh itu yaitu SKB empat menteri yang terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam negeri, Menteri Kesehatan, BNPB, dan Menteri Agama. Nah SKB di dalam SKB empat menteri ini didata sekarang kebawa hanya 6 persen yang baru bisa atau menjalankan proses belajar tetap muka juga dalam kerangka protokoler kesehatan yang sangat ketat. Nah kondisi Bandung Barat pada saat ini memang kalau di Provinsi Jawa Barat masih masuk di dalam zona biru, belum ke zona hijau. Kalau di dalam zona hijau itu sudah diperbolehkan ada kegiatan tetap muka tetapi dengan pelaksanaan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Artinya ada perubahan di dalam pelaksanaan kegiatan belajar tetap muka di sekolah atau di kelas. Nah dengan pebelajaran jarak jauh ini mungkin kita ini masih agak lama juga gitu ya. Karena kalau melihat zona belum hijau, kemudian pada saat zona hijau juga ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan termasuk sekarang ini sekolah harus meng-input data kesediapan sekolah melalui data pokok-pokok pendidikan. Kemudian ketika membuka juga di zona hijau harus mendapatkan izin dari pokok pemerintah daerah, sekuritas pendidikan, dan kesetua dari tim gugus tugas COVID. Nah belajar dari rumah ini dimaksudkan bahwa kita ingin melindungi kesehatan dan keselamatan baik peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga, masyarakat. Ini yang menjadi prioritas utama di dalam rangka menjaga kerumunan atau menjaga physical distance maka proses pembelajaran dilakukan melalui jarak jauh. Jarak jauh itu artinya belajar dari rumah juga gitu ya. Guru juga mengajar bisa dari rumah atau dari sekolah dengan menggunakan alat-alat teknologi. Pada awalnya memang ketika terjadi proses pembelajaran di rumah ini memang agak sulit. Sehingga guru-guru, baik orang tua, ini agak agak, itu juga. Guru-guru juga dipacu, dipaksa untuk menguasai teknologi. Teknologi di dalam rangka melaksanakan tugasnya melakukan pembelajaran atau belajar mengajar dengan para peserta didik. Dalam rangka jarak jauh ini tentunya kita ada beberapa strategi yang memang harus dilakukan. Karena diberbeda dengan tetap muka tentunya, baik dari sisi kurikulum. Jadi kompetensi yang ingin dicapai pun ini akan berubah. Itu akan berubah yang tadinya mungkin tinggi, sekarang levelnya menjadi turun atau bagaimana. Termasuk masalah penyusunan kurikulum. Nah kita ketahui juga bahwa pusat kurikulum sudah mengeluarkan apa tentang rencana RPP ya. RPP yang memberikan contoh RPP bagaimana harus dipuat. Yang tadinya guru dibebankan kepada administrasi yang begitu banyak. Sekarang itu kan bisa satu lembar gitu. Jadi pusat kurikulum itu sudah mengeluarkan tentang apa bagaimana penjelahanaan satu kurikulum di dalamnya adalah RPP yang dibuat oleh guru. Dan diperkenalkan tidak melihat berpikir berapa banyak lembar yang harus dilakukan. Tetapi konten yang perlu dikuasai, yang perlu dituangkan di dalam menyusun RPP. Di dalam isi RPP itu kan sederhananya ada tiga hal yang menurut pusat kurikulum. Yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada aktivitas. Dan yang ketiga ada penilaian. Di dalam RPP yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran ini yang disetarikan dari kompetisi dasar yang dirumuskan dengan kalimat yang mudah untuk dipahami. Termasuk nanti di dalam aktivitasnya contoh-contohnya. Jadi ini dirumuskan secara sederhana sehingga kalimatnya mudah dan dapat dipahami. Jadi dari sisi tujuan pembelajaran. Dan yang kedua adalah dari sisi aktivitas. Dalam RPP itu ada aktivitas yang berisi kegiatan aktivitas siswa selama melakukan proses pembelajaran. Nah ini juga dituangkan di dalam RPP ini. Dan yang ketiga adalah penilaian. Penilaian ini sebagai gambaran umum tagihan yang biasa dilakukan guru untuk mengukur ketercapaian dari kompetisi dasar yang sudah dibuat di dalam RPP. Nah itu yang penjederhanaan dari sisi krikulum dalam langkah pembelajaran jarak jauh ini. Itu strategi yang salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Dua mungkin di dalam strategi ini ada model yang biasanya disebut dengan namanya Blended Learning gitu ya. Blended Learning ini adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran konvensional atau tradisional dan pembelajaran jarak jauh. Jadi ada perpaduan gitu dari pembelajaran konvensional dan pembelajaran jarak jauh gitu. Ini mungkin menurut saya cocok juga dilakukan dalam rangka kondisi saat pandemi ini. Blended Learning ini gitu. Nah di dalam Blended Learning ini biasanya ada empat hal atau empat aspek yang kalau saya lihat tadi dengan RPP hampir sama. Yang dimulai segala sesuatunya dengan perencanaan tentunya, kemudian ada proses pelaksanaan, kemudian ada proses evaluasi, hanya ditambah ada bagaimana dari hasil pelaksanaan tersebut faktor penghambat dan faktor pendukung di dalam melaksanakan Blended Learning ini. Itu salah satu model apa namanya di dalam pembelajaran jarak jauh. Karena kita ketahui bahwa perubahan-perubahan pola pembelajaran yang bersifat tadinya bersifat konvensional, sekarang menjadi pola pembelajarannya, pola pembelajaran jarak jauh dan mandiri, terbuka serta fleksibel gitu. Dengan mempapatkan berbagai media atau sumber belajar baik melalui online ataupun melalui internet lainnya. Itu hal-hal yang memang sekarang kita perlukan dalam rangka program belajar jarak jauh ini. Jadi strategi-strategi itu yang mungkin bisa dilakukan menurut saya dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Bapak-Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya tidak bisa lama, nanti materi ada di pekabin sebetulnya sudah ada gitu. Tapi tidak bisa sampaikan secara keseluruhan karena berhubung juga ada kegiatan yang lain, harus mengikuti kegiatan yang lain pada hari ini. Sedang ditunggu tim penilai kinerja berkaitan dengan kegiatan penilaian kinerja dari ASN di Bambung Barat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah mungkin itu hanya dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pada rekan-rekan untuk diskusi dalam kegiatan webinar ini yang kita lakukan pada hari ini. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin juga lep tidak mengikutinya, Bu. Terima kasih. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Dinas Pendidikan Bambung Barat. Barangkali Bapak berkenang, barangkali ada pertanyaan dulu dari peserta, Pak. Oh, bangga. Sebentar, Pak. Silahkan kepada rekan-rekan, barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan kepada Bapak Kepala Dinas dengan melakukan raise hand dulu. Dan nanti akan diatur oleh host siapa yang akan bertanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Nitya. Kenalkan, saya Sukari dari SMP Satu Lembang. Dikiannya, Pak. Suara saya kedengaran, Tenten? Kedengaran, Pak. Baik. Dari paparan singkat yang Bapak sampaikan, tentunya kami memahami kondisi yang real di lapangan. Dan kami pun di lapangan, khususnya di SMP Satu Lembang, sudah melakukan semacam rencana-rencana untuk persiapan jelang offline nanti. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Namun saya singkat jadi dua. Yang pertama, usaha apa lagi yang kami harus lakukan agar percaya diri dalam hal ini tidak merasa khawatir dan takut akan kondisi yang terbaik. Tidak pasti ini. Jadi sekali lagi, yang pertama, harus apa lagi yang kami lakukan, setelah ada persiapan-persiapan, menghadapi situasi yang tidak pasti ini. Yang kedua, mohon pencerahan dari Bapak, dalam tata penyusanaannya kami masih mendukung protokol kesehatan. Namun dari sisi sosialisasi, bagaimana teknis agar memadai protokol kesehatan dari sisi sosialisasi dan alat-alat pengaman diri, APD, itu belum memadai. Nah, khawatir kalau nanti ada yang tidak berkenan, akhirnya kami jadi kambing hitam atau dipermasalahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Soekarni. Ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Soekarni, Pak Hadis. Silahkan, yang lain barangkali dua orang penanya lagi untuk sesi satu ini. Tadi sudah ya, sekarang ke Bu Yuyuk. Eh, ibu apa-apa, Pak? Halo? Bapak. Oh, ibu apa-apa, Pak? Saya mulai. Silahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian yang saya memberikan kesempatan untuk pertanyaan kepada yang terhormat Dr. Anes Agus Maulan AMM sebagai PJS di KBB. Terima kasih, Pak, atas peparahannya yang begitu singkat tapi padat. Ada satu hal. Tadi Bapak menerakan tentang pola pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, yang kita ketahui bahwa pendidikan itu mencakup tiga ranah pendidikan, Pak. Tiga ranah yaitu keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Melalui PJJ ini mungkin tadi bisa lebih efektif belajar, bisa mandiri, terbuka, dan terksibat. Tapi yang menjadi masalah bagi kami di lapangan sebagai guru, yang mana pendidikan itu ada tiga ranah tadi. Kalau untuk sikap, itu bagaimana, Pak? Sikap, sikap, itu perlu keteladanan, pembiasaan yang insten. Nah, itu masalah sikap, itu bagaimana melalui PJJ ini supaya sampai ke siswa. Itu pun, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yukiuk. Barangkali satu peti, Ibu Umi. Satu peti? Baik, sebentar. Kita tangguh ya. Ini ada Pak Adhiyat Nika. Halo? Pak Adhiyat Nika. Halo? Halo? Pak Adhiyat Nika, halo? Halo? Nggak ada suaranya? Coba Pak Yukiuk, Ibu. Udah kan tadi? Udah, udah Pak Yukiuk. Pak Adhiyat Nika belum? Pak Adhiyat Nika. Halo? Nggak ada suaranya? Yang sudah bertanya, artisannya ke bawahnya. Sudah semua? Silahkan dijawab mungkin? Tapi persilahkan Pak Kepala Dinas untuk menjelaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh yang pertama Pak Sikardi. Apa-apa yang bisa dilakukan untuk menjelaskan situasi yang tidak pasti ini? Yang kedua, menyebut tentang APD apabila memang terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara di sekolah masih ada keterbatasan. Yang kedua dari Pak Yukiuk, berkenaan pemberanjalan jauh menyebut tentang pembinaan sikap. Sebab, sekali pertemuan antara guru dengan sini sangat terbatas sekali. Mungkin ya tidak ada. Bagaimana PJJ ini untuk upaya penanaman sikap. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Pak Jujang, Pak Sukardi, dan Pak Yusuf. Jadi dari SMP Satu Lembang, Pak Sukardi, usaha apalagi apa yang dapat dilakukan sehubungan dengan persihatan menghadapi ketidakkepastian ini. Jadi Bapak-Ibu yang saya hormati, Pak Ujang, bahwa pertama bahwa mungkin banyak usaha yang harus kita lakukan. Ini juga kita di dalam COVID-19 ini terus kita lakukan pemantauan dari sisi kesehatan. Jadi artinya tim gugus tugas juga tidak diam dalam ketidakpastian ini. Tetapi tetap melakukan berbagai upaya untuk semuanya bisa berjalan dengan aman, nyaman, selamat, dan sehat. Jadi pemerintah ini sedang melakukan usaha. Dan sekarang sebetulnya kemarin-kemarin itu kita melakukan PSPB atau pembatasan skala besar. Ini sudah tiga tahapan karena didasarkan pertahapannya itu adalah berdasarkan masa inkubasi dari COVID-19. Dan ini kita sudah tiga kali melakukan PSPB terbatas. Nah sekarang kita mulai memasuki apa yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi kalau kita berpikir, mindset kita ketika berhubungan atau berpikir kepada asamu. Suaranya menghilang. Halo Pak Agus, suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar ya Pak Agus ya? Iya. Iya, Bapak. Pak Agus. Suaranya tidak terdengar Pak, menghilang Pak. Suaranya tidak terdengar Pak. Sudah ada buku panduannya yang mungkin sudah di-share, Bapak-Ibu sudah memiliki bahwa sekolah itu harus bagaimana. Nah di situ ada peran kepala sekolah, ada peran dinas pendidikan, ada peran guru, ada peran siswa, ada peran orang tua. Itu panduannya sudah ada. Jadi kita tinggal mengikuti dan men-checklist terhadap panduan-panduan itu. Nah tentunya di dalam pelaksanaannya memang Bapak-Ibu guru akan bekerja ekstra. Artinya kalau misalkan ini terjadi di buka sekolah, di buka sekolah itu karena dalam satu kelas itu di dalam panduannya hanya 50 persen atau paling hanya 15 orang ya. 15 orang sampai 18 orang yang terbagi ke dalam SIP gitu. Nah protokolernya bagaimana? Itu ketika datang, maka siswa harus dilakukan tes suhu badan juga. Kemudian ketika masuk kelas, kelasnya juga sudah diisi infektan. Dan itu satu SIP. Kemudian proses pembelajarannya, jamnya, jam belajarnya berkurang. Dari 45 menit mungkin hanya 25 menit. Dan itu hanya 4 jam, 4 jam pelajaran. 4 jam kali 25 berarti hanya 100 menit, 1 jam setengah. Nah diharapkan istirahat juga di dalam kelas, di dalam kelas melakukan proses pembelajaran. Selama itu dan selesai itu anak-anak harus pulang, tidak bermain. Nah jadi mindset ini yang harus diberitahukan bahwa kekangenan sekolah, kekangenan siswa, kekangenan guru untuk semua bertemu, itu pada AKB ini memang berbeda dengan pemikiran kita sebelumnya. Yang anak-anak bisa bermain, anak-anak bisa jajan di sekolah. Sekarang kan warungnya juga harus utup, kan? Yang diharapkan bahwa anak juga membawa makanannya dari rumah. Ini berbeda. Jadi kekangenan terhadap masuk sekolah, kemudian belajar bersama guru semua, ini akan berbeda dengan pada situasi sebelumnya. Kalau dulu bisa bermain, bisa apa, bisa berkerumun, sekarang diharapkan ada physical distancing. Nah inilah yang mindset ini yang harus diberikan penjelasan, diberikan sosialisasi terhadap para siswa, para orang tua. Jadi sangat-sangat berbeda di dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Yang saya khawatir, karena keketatan itu ada dampak psikologis terhadap siswa. Kemudian terhadap guru juga, kalau dibagi satu kelas, dibagi dua sip, artinya menambah satu kegiatan. Karena setelah saya belajar harus disinspektan, mereka mengikuti lagi yang kedua, kan? Itu sesi kedua. Jadi satu kelas yang biasanya satu kali, sekarang jadi dua kali, harus melakukan proses pembelajaran. Nah itu kami harap sekolah melakukan checklist semua terhadap sarana-prasarana dan perilaku apa yang harus dilakukan, termasuk ekstra ketat di dalam menjaga peserta didik dari sisi keamanan-kenyamanan, karena tetap kita harus melakukan physical distance, bagaimana masker juga harus ada, cuci sabun juga harus ada, jadi PHBS ini terus akan berjalan, yang berubah perilaku hidup sehat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan protokol kesehatan dan sosialisasi, juga tadi sudah langsung saya singgung, jadi saya harapkan Bapak-Ibu juga melihat lagi kukupan duang untuk pembelajaran di sekolah, bagaimana ketika pembukaan. Kita juga nanti akan, untuk pembukaan tentunya rekomendasi dari gugus tugas atau dari pemerintah daerah setelah checklist protokol atau alat kesehatannya sudah sesuai. Dan itu juga bisa kita lihat di data pokok pendidikan yang memang kita sudah mengedarkan surat, Bapak-Ibu harus meng-input di Dapodik tentang rencana persiapan untuk selanjutnya. Jadi alat cuci tangan harus disediakan, mungkin tiap kelas harus ada, ini juga harus dipersiapkan semuanya, dan kita juga akan melakukan pengecekan sebelumnya. Namun yang jelas, saat ini kita belum memasuki Pijona Hijau, artinya tahun pelajaran baru tetap mulai tanggal 13, tetapi apakah ada tetap buka atau masih belajar dari rumah. Saya yakin masih belajar dari rumah, karena belum nanti kita petakan daerah hijau, daerah kuning, daerah birunya, dari setiap kalau skala-skala desa atau skala camatan. Tapi di kita skala desa juga sudah ada di Juna-Juna. Yang khawatirkan kan penyebarannya, kita tidak tahu orang tuanya mungkin bekerja di Bandung, karena anak itu ketika di Bandung, ada terkena, maka ini semua juga harus diisolasi selama 14 hari. Itu juga harus diperhatikan kondisi daripada rumah, bekerjanya juga di mana, karena kejadian-kejadian yang ada di kita juga, yang sudah terkonfirmasi positif itu, seperti kemarin itu kan dari penduduk Bandung Barat, tapi dia bekerja di kota Bandung, di kelurahan dan seorang PNS, cuma tinggalnya di Bandung Barat kan, karena jadi Bandung Barat kan itu akhirnya. Kemudian juga ada yang terkena dari Pasar Anggiri, Cimahi, itu juga penduduk yang ada di kita. Tapi kita tidak terlalu, jangan terlalu khawatir begitu berlebihan, yang penting protokol kesehatan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu untuk Pak Sukadi, kemudian Pak Yusuf, bagaimana tentang sikap. Mungkin mengenai sikap ini, kalau kita lihat di, apa namanya, blended learning itu, kan gabungan dari konvensional dengan pembelajaran secara online. Artinya, kalau pembelajaran secara online, itu juga sudah bisa dilihat dari sikap, kedisiplinan, atau apapun dari rencana yang kita buat dari sisi evaluasinya. Nah, di dalam blended learning pun, biasanya ada pertemuan, apakah mungkin satu minggu hanya sekali, ataupun memang dua minggu sekali itu bisa dilakukan. Ya, tentunya kalau di fisi gini, dengan protokol kesehatan. Dan di situ bisa kita lihat. Sehingga kita memang, di dalam menilai sikap ini, komunikasi antara pendidik dan orang tua, memang semakin ini harus semakin erat dan terus melakukan komunikasi yang baik. Kemudian juga dengan lingkungan. Karena kan pendidikan tidak hanya tanggung jawab guru saja, tetapi juga tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Hadis yang sudah memberikan penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Soekardi dan Pak Yukyuk dari SMP 1 Gunung Haluk. Pada prinsipnya, dalam hal ini, Dinas Pendidikan tentunya berupaya untuk melayani kondisi yang ada sekarang ini. Tentunya setiap sekolah sudah mempersiapkan berbagai hal terkait untuk mengantisipasi situasi dan kondisi yang ada. Pak Hadis kira-kira begitu. Walaupun tadi sempat menghilang suara dari Pak Kepala Dinas, pada intinya bahwa kita tetap berupaya, tetapi tidak usah khawatir berlebihan. Begitulah apa yang disampaikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Selanjutnya, terkait pembinaan sikap, dengan situasi seperti ini tentu saja bahwa komunikasi antara pendidik dan orang tua, juga dengan lingkungan sekitar di mana peserta didik tinggal, itu harus dibangun dengan lebih intens. dan pembinaan sikap tetap bisa dilakukan sekalipun pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, sisi penelitian siswa mengikuti kegiatan daring ini atau kegiatan jarak jauh ini, kita bisa lihat merupakan itu upaya kita dalam membina sikap siswa juga. Walaupun tentu saja bahwa dengan PJJ ini ada keterbatasan dibanding apabila dalam kondisi normal seperti yang biasa kita lakukan. Barangkali itu apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan olehkan kita, Pak Soekardi dari SMP Negeri 1 Lembang, dan Pak Yukiuk dari SMP Negeri 1 Gunung Halus. Ya, barangkali Budian bisa dibuka sesi kedua atau cukup? Ya, bisa. Pak Adi sudah keluar? Masih berkenan Pak Kadit untuk ini? Halo, Pak Kadit? Ya. Bapak masih ada waka atau mau lengseng? Bapak diizin, Bu. Iya, iya bangga Bapak. Iya, mohon izin sekalian lab, terima kasih semua teman-teman guru yang ada di Kabupaten Lumbara. Saya izin lab karena ada kegiatan yang harus saya lakukan. Pak Sehda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dukungan ini Bapak, semoga selalu sehat. Baiklah, Pak Ujang, mungkin yang kedua, sesi yang kedua itu dari ini ya. Dari IGI ya? Tepk, Tepk dan IGI. Kebetulan akan disampaikan oleh Ibu Wiwi Marbiah Yasin. SPD, MSI. Kepada Ibu Wiwi, mungkin sama Pak ini ya, Pak Ujang. Ya. Saya mempersiapkan share kontennya saja. Langsung saya kembalikan lagi ke Pak Ujang untuk memimpin jadi moderator. Jadi silakan. Terima kasih, Ibu Dian. Baiklah, rekan-rekan yang berbahagia. Tadi pada sesi pertama paparan materi, kita sudah mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Dinas terkait kebijakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, mensikapi situasi dan kondisi yang ada. Walaupun kita menunggu kepastiannya. Apakah per 13 Juli itu kita bisa melangsung melaksanat tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Sebagaimana yang kita persiapkan hari ini. Dan untuk sesi kedua ini, kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari rekan kita dibantu dari IGI, yaitu Ibu Wiwi Mariah dari SMP Negeri 2 pada lerang. dengan materi strategi pembelajaran jarak jauh di Bandung Barat. Untuk itu, kami persilahkan kepada Ibu Wiwi untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih, Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru hebat di Bandung Barat dan Bapak, Ibu yang di luar Bandung Barat juga ada, ikut bergabung. Selamat datang di kegiatan kami. Hari ini belum masuk ke materi yang untuk intinya, tapi lebih kepada arahan-arahan sama pemahaman tentang BDR ya, Bapak, Ibu. Kemudian mohon di-share kontennya. Ya. Bapak, Ibu hebat, saya di sini mewakili tim pengembang kurikulum Bandung Barat. Jadi di Bandung Barat itu ada tim pengembang kurikulum dari unsur guru yang isinya itu adalah para ketua MGMP semua mata pelajaran tingkat Bandung Barat. Di sini ada Pak Yudi Subrata dari Seni Budaya, ada Pak Ujang dari Matematik, ada Pak Hilman dari IPM, dan Budian, ada Pak Budi dari PPKN. Kemudian saya juga kebetulan pengurus Igi Kabupaten Bandung Barat. Di sini dari Igi diwakili oleh Pak C.C. Bukan diwakili hadir Pak C.C. Sutia, tapi beliau ini merangkap nih sambil sedang memberikan pelatihan, jadi tidak bisa memaparkan materi ini. Materi ini akan saya sampaikan untuk mewakili beliau juga. Kemudian ada Pak Denny Cendrianto, ini ekspertnya IT di tim Igi. Nah Ibu Bapak hebat, kami tim PPK KBB sudah melakukan beberapa kali pertemuan terkait menyambut tahun ajaran baru BDR atau PJJ. Jadi kami sudah berkali-kali melakukan pertemuan, meracik berbagai formula, harus seperti apa sekolah, harus seperti apa guru, sampai akhirnya ketemulah dengan pengurus Igi Kabupaten Barat. Nah ternyata kami punya visi-misi yang sama, satu frekuensi. intinya ingin membantu bagaimana supaya guru atau sekolah itu bisa menyiapkan proses pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, ini juga kami atas izin dari dinas pendidikan, tentu saja nanti diberi keleluasaan untuk membimbing, atau bukan membimbing ya, memfasilitasi Bapak Ibu barangkali nanti ada yang kurang paham atau misalkan perlu bantuan di sekolahnya ya, Bapak Ibu, kami siap memfasilitasi itu. Dibuka, Budian, slide-nya. Nah, Bapak Ibu, kenapa BDR ini dilaksanakan di Bandung Barat? Dasarnya sama ya, di seluruh Indonesia juga. Ada SKB empat menteri yang menyatakan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadit, hanya 6 persen yang boleh tetap muka, yang di zona hijau ya, Bapak Ibu. Bandung Barat sendiri, kemarin itu masih zona kuning. Jadi kita masih diharuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Kemudian ada edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020. Semuanya pasti sudah paham ya, di setiap sekolah. Di lanjut, Budian. Nah, Bapak Ibu, di edaran Mendikbud ini ada poin-poin yang harus menjadi acuan sekolah. Ya, acuan guru dalam mengembangkan kurikulum, dalam mengembangkan pembelajaran. Yang tersebut sama adalah bahwa pembelajaran itu harus bermakna bagi siswa. Ya, harus bermakna bagi siswa dan tanpa terbebani capaian target kurikulum. Itu poin yang harus menjadi catatan kita ketika merancang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua, fokus terhadap kecakapan hidup. Jadi, upayakan konten yang kita berikan itu fokus kepada penggali kecakapan hidup siswa. Jangan fokus kepada konten. Sesuai dengan poin pertama. Kemudian penyajiannya harus bervariasi, Bapak-Ibu. Ini PJJ. Kalau kita misalkan setiap pertemuan dengan siswa hanya anak-anak, baca halaman sekian, jawab soal ini, atau misalkan rangku, madu itu kasihan anaknya ya, Pak Bu. Nah, nanti kita harus bisa merancang itu. Ini tentu saja kerjasama antara semua guru dengan pihak sekolah. Tidak bisa sendiri-sendiri. Ya, Pak Bu. Intinya ini adalah sistem. Sekolahnya yang harus mempersiapkan diri, memfasilitasi guru-guru, supaya bisa menciptakan pembelajaran yang variatif ini. Kemudian, jangan lupa untuk memberikan umpan balik. Jangan hanya hobinya, tugas ini, nak. Tugas itu, nak. Tapi, ternyata sama kita tidak diberi umpan balik sama sekali. Dan umpan balik itu cukup dengan kualitatif. Misalkan, tubuhnya sudah bagus. Tidak usah berupa skor. Tapi wajib, Bapak-Ibu, direspon. Jangan sampai anak itu bertanya-tanya, ini ibunya meriksa enggak ya? Ini sama si Bapak diperiksa enggak ya? Nah, jangan sampai seperti itu. Itu pentingnya. Tuhan balik ya, Ibu ya. Ibu Bapak, jadi komunikasi itu harus tetap terjalin antara guru dan siswa walaupun kita tidak bersata muka. Dilanjut, budian. Nah, ini prinsip utamanya. Yang paling diutamakan adalah kesehatan dan keselamatan. Semua. Semua yang terlibat di dalam proses pembelajaran, termasuk yang menetapkan kebijakan pembelajaran. Setahu saya, di KBB sekarang itu sudah 75% ASN itu masuk. Kemarin saya dengar informasi dari temannya di Dinas Lingkungan Hidup, katanya sudah 75% sekarang masuk untuk ASN Struktural. Tapi tetap di Piket, katanya seperti itu. Kalau di sekolah-sekolah, yang saya tahu Piket itu masih di seputaran tenaga pendidik, termasuk di sekolah kami. Nah, kemarin saya juga dapat informasi dari Pak Cahece, Ketua Igi KBB, karena biodinasnya di SMA, di bawah Naungan Disik Provinsi. Kalau di SMA, semua guru sudah wajib Bapak Ibu, sudah wajib di sekolah. Jadi, walaupun pembelajarannya jarak jauh, semua guru mengontoknya di sekolah. Saya pikir itu bagus, jadi kita bisa saling sharing, saling support. Kalau di rumah, kadang-kadang ketika bingung, ya sudah lah. jadi sekali lagi utamakan kesehatan dan keselamatan. Yang berikutnya, oke, di sini mudah-mudahan banyak wakase kurikulum yang hadir, supaya nanti di sekolah bisa mengarahkan guru-gurunya untuk bisa menyedaharanakan kurikulum. Karena tadi di awal sudah dikatakan bahwa dalam pembelajaran BDR ini tidak ada target untuk mencapai kurikulum. Bapak-Ibu, fokusnya adalah belajar itu bermakna dan fokus pada kecakapan hidup. Yang pertama yang harus Bapak-Ibu lakukan adalah melakukan pemetaan kurikulum. Caranya dengan melakukan analisis kompetensi dasar. Ini bukan hal yang mudah, ya Bapak-Ibu. Sebetulnya kami itu di ritim TPK dan tim IGI itu agak ketar-ketir gitu ya. Kita hanya punya waktu dua minggu untuk sampai ke tanggal 13. Banyak hal sebetulnya yang harus dilakukan. Ini yang paling, ini cukup berat untuk poin ini ya, penyedahanaan kurikulum. Jadi alangkah baiknya kalau di sekolah kita itu ada kegiatan menganalisis KD sama materi esensial yang akan disampaikan. Disesuaikan tentu saja dengan muatan lokal masing-masing. Jadi tidak bisa satu sekolah sama dengan sekolah lainnya karena tergantung pada sarana-prasarana dan konten lokal yang akan diangkat. di KD-KD kita itu ada beberapa KD yang ternyata tumpang tinggi atau saling beririsan Bapak Ibu. Sehingga sebetulnya dari sekian KD semua MAPEL itu bisa diraci pembelajaran padu lintas MAPEL. Nah ini tidak mungkin dikerjakan oleh guru sendiri-sendiri atau sama tim kurikulum misalkan ya atau sama para wakasek tidak bisa. Ini harus dilakukan oleh seluruh guru. Seluruh guru harus tahu pasti KD-KD di setiap mata pelajaran dan nanti dianalisis mana yang bisa diajarkan bersama-sama dengan MAPEL yang lain. Nah untuk hal ini nanti kita akan menghadirkan generasumber langsung dari kementerian ya Bapak Ibu namanya Ibu Awliya Wijiasi nanti kita akan diajarkan bagaimana caranya meracik satu topik pembelajaran yang merangkum beberapa KD dari beberapa MAPEL. Jadi kami harap Bapak Ibu jangan sampai melewatkan sesi-sesi berikutnya karena itu merupakan bekal. Betul-betul bekal untuk kita nanti menghadapi tahun ajaran baru. Kemudian materi esensial dan materi prasarat. Kita guru hanya dituntut untuk menyampaikan materi-materi esensial dari KD3 dan KD4. Tidak semuanya. Kalau Bapak Ibu sudah membaca atau pedoman BDR atau pedoman PJJ yang sudah diserh beberapa bulan lalu kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu disitu kita diberi keleluasaan untuk menyajikan tiga strategi ya Bapak Ibu ada strategi A dimana kita itu dipersilahkan untuk memberikan pembelajaran yang ideal. Jadi PJJ tapi ideal seperti kita tetap muka. PJJM-nya ideal KD yang disampaikannya ideal kemudian KKM-nya juga harus dicapai sesuai dengan ketentuan ya jadi ada target ketuntasan kurikulum. Nah yang kedua yang disampaikan itu yang strategi B boleh kita hanya menyampaikan materi esensial ya tapi dari seluruh KD itu yang strategi B dan yang terakhir kita hanya fokus kepada life skill nah Bapak Ibu mau pilih yang mana itu kesepakatan di sekolah masing-masing ya tidak bisa misalkan satu guru misalkan saya guru IPA ah saya emang mau strategi AE gitu ya nanti yang apa mapel yang lain ah saya emang mau strategi C tidak bisa itu semuanya harus disepakati di sekolah karena nanti akan menjadi apa racikan dalam dokumen KTSP sekali lagi kita mempersiapkan ini harus bersama-sama ya Bapak Ibu ya tidak bisa orang perorangan harus bersama-sama kemudian ada reformulasi penyederhanaan nah ini harus disederhanakan baik dari sisi konten ya muatan kurikulumnya seperti poin diatasnya kemudian dari waktu tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa waktu itu nanti dipangkas menjadi 50% ya jadi ini benar-benar proses pembelajaran yang yang sangat berbeda ya Bapak Ibu yang sangat berbeda waktunya juga dipersingkat kalau tatap muka ya begitu juga kalau PJJ kemudian kalau tatap muka jumlah siswanya juga harus harus jadi nanti dibuat beberapa gelombang nah kita tidak membicarakan itu sekarang kita fokus kepada PJJ nya ya kemudian nah ini ah ini makan gak aneh ya Bapak Ibu sudah biasa menyusun RPP gitu ya nah ada yang aneh itu mungkin menyusun modul pengalaman kemarin di semester genap mungkin kita semua sepertinya hampir sama ya Pak Bu kasusnya karena pandemi ini datang secara tiba-tiba tidak ngabarin dulu tentu semuanya tidak punya persiapan ya jangankan punya modul punya RPP yang cocok untuk PJJ aja pasti kita tidak punya gitu ya akhirnya kita ya sejalan-jalannya saja tanpa panduan gitu ya itu di sekolah kami tapi saya tidak tahu di sekolah Ibu dan Bapak ya nah berangkat dari sana kami tim CPK sudah juga membahas ini bagaimana sih terasikan RPP dan modul dan LKPD yang nanti digunakan pada pembelajaran jarak jauh karena sangat berbeda ya Bapak Ibu ya pertama dari kontennya juga di atas sudah disebutkan berbeda kemudian narasikan RPP-nya juga tentu berbeda karena bahasa tatap muka dengan bahasa kita daring itu berbeda racikannya tidak usah tinggal karena nanti kami akan menyampaikannya dalam satu sesi untuk khusus untuk menyusun RPP inspiratif dan modul sederhana nah kenapa modulnya penting ya penting karena ketika kita melakukan pembelajaran daring kita kan harus share konten ya apa kalau selama ini mungkin kita fokus di WA gitu ya nah nanti kita akan menggunakan yang lain kalau di WA kan akan pertama ke handphone-nya juga berat kemudian kita juga ringah gitu ya akan kesulitan dalam menjalankan proses ini kemudian Bapak Ibu di kegiatan modul juga ini sangat diperlukan buat anak-anak kita yang tidak memiliki akses untuk belajar secara daring kalau tidak salah Pak Dadang pernah menyampaikan di media guru bahwa di Bandung Barat itu baru 81% yang bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan metode daring nah yang 9% nasibnya bagaimana kan mereka juga anak-anak kita maka dibuatlah modul yang nantinya dicetak untuk proses pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan moda fluring begitu Bapak Ibu nah barangkali di KBB ada mungkin ya satu daerah yang tidak tersentusinya sama sekali nah modul ini akan saat membantu Bapak Ibu ya jadi nanti modul ini disampaikan secara berkala kepada siswa teknisnya mungkin nanti diserahkan kepada sekolah masing-masing kalau di sekolah kami rencananya nanti orang tua disuruh datang misalkan setiap 2 minggu sekali untuk mengambil modul itu ya itu Bapak Ibu dilanjutkan Budian nah Bapak Ibu strategi yang kami laksanakan dari DISTIC ya inisiasi dari tim pengembang kurikulum KBB ini adalah kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak jadi DISTIC bekerjasama dengan IG KBB karena IG KBB siap memfasilitasi konten-konten yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu ya jadi IG KBB siap hadir kami sudah punya program namanya IG KBB Sabah Sekolah Bapak Ibu kalau sudah bisa bertatap muka kami siap berkunjung ke sekolah Bapak Ibu yang tentu saja yang memerlukan apa fasilitasi dari kami ya kontennya silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu kemudian kami juga menjalin kerjasama dengan Save the Children kemudian dengan PSMK tadi sudah disampaikan oleh Budian kita bisa berkumpul disini luar biasa sudah berkumpul 440 partisipan di ruangan ini ya di berbagai daerah yang kalau tatap muka sepertinya tidak mungkin ini atas jasanya dari PSMK yang di ruangan ini diwakili oleh teteh yang cantik yang suaranya menggelegar tadi yang itu kumi namanya dari Bogor kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan berbagai universitas salah satunya dengan UPI nanti salah satu materi yang akan kami paparkan tentang portfolio itu nanti narasumbernya langsung dari UPI kemudian materi apa sih yang akan diberikan nah ini adalah hasil dari evaluasi kami di tim apa ya yang diperlukan buruk apa yang harus dibekalkan kepada guru supaya nanti PJJ di tahun ajaran itu bisa berjalan lebih baik lebih terarah pada perdomannya jangan sampai terjadi seperti yang kemarin-kemarin nah yang pertama Bapak Ibu kami siap memfasilitasi untuk meningkatkan kompetensi kita bersama-sama dalam pemanfaatan IT mau tidak mau suka tidak suka mau ada pandemi atau tidak ini sudah menjadi satu kebutuhan ya sudah jadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena ini harus mengikuti perkembangan zaman ya Bapak Ibu COVID itu pandemi itu hanya memaksa kita untuk segera melek IT dengan cara dipaksa itu hikmahnya kalau menurut saya ya Bapak Ibu jadi sekarang kan guru-guru sudah aktif webinar dan sebagainya ya sudah ada yang menggunakan Google Classroom yang tadinya maaf nggak mau gitu ya ngapain kaposisi ngapis kuota dan sebagainya nah kalau untuk sekarang ke depan ini tidak bisa dihindari lagi ya kalaupun nanti misalkan mudah-mudahan sesegera mungkin COVID-nya selesai PJJ itu tidak akan tinggalkan tetapi jalankan ya Bapak nah itu kemudian yang kedua yang dipersiapkan itu menyusun bahan ajarnya kami nanti akan ada satu sesi membekali Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan bagaimana menyusun modul pembelajaran ya kemudian menyusun strategi pembelajaran kolaboratif nah Bapak Ibu nanti bisa merancang pembelajaran nggak usah sendiri-sendiri ya kalau yang sudah pakai Google Classroom misalkan gurunya bisa diajak bareng-bareng Pak Bu kolaborasi ya tidak usah single fighter guru IPA misalnya maaf saya bicara guru IPA karena saya sendiri guru IPA misalkan saya basicnya biologi nih Pak Bu ya kalau IPA itu harus mengajar biologi fisika dan kimia dan itu basicnya beda-beda ya perlu kompetensi yang berbeda ketika saya mengajar biologi karena saya basicnya biologi itu dengan mudah tapi ketika saya mengajar fisika itu agak-agak nyurang harus banyak minta tolong kemana-mana nah dengan adanya nanti salah satu LMS Google Classroom kita bisa mengundang guru tamu jadi nanti diundang rekan kita yang siap membantu mengelola kelas kita nah itu strategi pembelajaran koraboratif kemudian bagaimana sih pelaksanaan BDR itu disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak kalau yang sudah bisa daring murni ya silahkan daring semuanya siswanya daring ya tapi kalau ada siswa-siswa yang tidak punya mungkin tidak punya handphone ya atau punya handphone tapi tidak ada jaringan ya atau punya handphone ada jaringan tapi gak punya uang buat beli kuota ya kan itu banyak kasus yang terjadi nah ini laksanakanlah pembelajaran luring keluar jaringan dengan bagaimana ya menggunakan modul yang nanti Bapak Ibu buat gitu ya Bu Dian dilanjut oke nah Bapak Ibu yang sebelumnya oke satu nohon Bu Dian Bapak Ibu pasti tadi langsung ada yang berpikir modul gitu ya siapa yang nyetapnya siapa yang motokopinya gitu ya dan sebagainyalah yang berhubungan dengan biaya pemerintah sudah memberi pen ya di pedoman penggunaan dana bos itu sekarang disesuaikan juga dengan kondisi pandemi ada poin-poin yang memang diarahkan untuk terselanggarannya proses pembelajaran jarak jauh sebaik-baiknya yang pertama sekolah diberi keleluasaan untuk menambah bandwidth internet ya Bapak Ibu jadi bisa ditambah ininya apa-apa kecepatannya gitu ya saya kurang paham kalau ngomongin sini kemudian nah ini penyusunan bahan ajar proses penyusunannya juga bisa diajukan Bapak Ibu Bapak Ibu membuat proposta misalkan ke kepala sekolah ajukan kita selama beberapa hari mau mengadakan workshop menyusun bahan ajar atau modul itu akan dipasilitasi jangan dulu dipindahkan akan disepi fasilitasi oleh kepala sekolah dasarnya apa dasarnya ada pedoman penggunaan dana bos yang terbaru yang sekarang ya Bapak Ibu jadi nanti silakan setelah kegiatan ini bagi yang belum kalau yang sudah ya Alhamdulillah ya hebat bagi yang belum tidak ada kata selamat untuk memulai jadi nanti setelah mendapat materi bagaimana sih membuat modul nah itu bisa langsung diajak teman-temannya di sekolah kalau mengajak teman-teman pasti kan harus botram kalau botram kan perlu anggaran ya nah diajukan proposta ke kepala sekolah ya Bapak Ibu semangat kemudian pelatihan kompetensi guru nah ini tadi pasti sebagian besar dari kita itu gapek ya Bapak Ibu sama saya juga kalau sudah berhubungan dengan IT itu langsung nyureng gitu ya tapi bagaimana lagi kita harus berubah kita harus mengikuti ini ya tentu nanti capaiannya berbeda-beda ada yang kecerdasan IT-nya tinggi ada yang lama tidak masalah yang jelas kita tetap punya semangat untuk terus belajar ya gitu yakin alon-alon asa kelako nanti lama-lama akan bisa seperti main WA dulu juga tidak bisa lama-lama akan mahir ya Bapak Ibu kemudian penyediaan sarana dan perasana COVID sudah pastilah di sekolah sekarang pasti sudah ada sabun cuci tangan ada tisu dibagi masker dibagi hand sanitizer ya dibuat alat-alat buat sarana cuci tangan dan sebagainya itu memang diperbolehkan ya Bapak Ibu kalau di sekolahnya masih belum ada nah itu bisa Bapak Ibu sampaikan nanti ini di share di chat ya kemudian daftar hadir sudah di share mohon maaf nanti 15 menit sebelum selesai oh oke next slide nah Ibu Bapak barangkali sekolah Bapak Ibu Ibu Bapak nanti setelah ikut nih pelatihan 8 sesi ya masih bingung atau yang ikutnya baru seorang tapi bingung menyampaikannya ke teman-teman bisa kan ya kami dari tim IGI tim PPK dengan senang hati siap mendampingi Bapak Ibu ya mau webinar mangga mau tatap muka juga sayuk ya mudah-mudahan jadwalnya sinkron nanti kami bagi-bagi tugas kontennya silahkan sesuaikan dengan yang Bapak Ibu perlukan di sekolah ya nanti kami akan usahakan mencari pemateri yang kompeten sesuai dengan konten yang Bapak Ibu butuhkan ya kami punya koleksi narasumber banyak insya Allah ya bisa memfasilitasi itu jangan memikirkan biaya ya Bapak Ibu cukup menyediakan konsumsi buat teman-teman saja selama berkegiatan mungkin ya kami ini sudah ikrar terutama dari KBB dari tahun lalu memang kami ingin menyelenggarakan ini ya hanya baru terjalin kerjasama dengan disiknya baru terrealisasi sekarang dan ini adalah program yang pertama jadi silakan Bapak Ibu apabila nanti di sekolahnya ah nanti masih bingung misalkan mau mengusulkan ke kepala-sekolah ah pelatihan menyusun modul di sekolah maka silakan boleh hubungi saya atau ini bisa menghubungi Pak Desi rekan kami ya guru SMA Negeri Satu Nangkah ya Bapak Ibu jadi nanti kami kondisikan insya Allah itu mungkin yang bisa kami sampaikan apabila ada yang mau didiskusikan kita sharing aja ya Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dicari solusinya bersama kita masih punya waktu sekitar setengah jam untuk mendiskusikan hal ini teman-teman yang lain juga saya undang mangga bisa ada yang mau melakami Pak Budi Pak Cece Pak Deni Pak Hilman Pak Yudi ya itu bisa saya sampaikan wakili IJKBB dan PIN TPK KBB mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan Mangga Pak Ujang IJKBB didiskusikan ya terima kasih Ibu Wili yang sudah menyampaikan paparannya yang luar biasa ada beberapa hal yang menjadi fokus bisa kita jadikan sebagai fokus kita yang pertama bagaimana di sekolah melakukan upaya yang pertama pemetaan curriculum tentu saja ini sangat penting dalam rangka persiapan untuk PJJ ini yang kedua analisis KD sebab memang hasil diskusi kami tim TPK bahwa ada KD-KD yang saling beririsan lintas lintas mapel tentu saja dalam menganalisis KD ini kita fokuskan bahwa KD yang beririsan itu satu tingkat akhirnya kalau kelas 7 dan kelas 7 semua kalau kelas 8 kelas 8 lagi kelas 9 lintas kita pun bisa memilih materi-materi esensial yang memang dibutuhkan untuk disampaikan kepada siswa yang ketiga reformulasi penyederhanaan ini memang sangat dibutuhkan dan yang keempat yang disampaikan oleh Bu Wimeria menyusun RPP atau modul ataupun LKPD yang bisa mengakomodir berbagai mata pelajaran selanjutnya tentang strategi ada tiga yang bisa kita tempuh pertama pembelajaran ideal itu saja mungkin dalam kondisi dan situasi seperti ini untuk sebagian banyak sekolah rasanya sulit tapi kalau memungkikan itu bisa dipilih sebagai salah satu alternatif pilihan yang kedua kita hanya menyampaikan materi-materi esensial saja dan yang ketiga kita fokus kepada life secure tentu saja untuk semua itu memerlukan kolaborasi sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Wibi tadi dan kita pun tidak boleh melupakan berbagai kendala permasalahan yang ada diantaranya akses jaringan ya bahwa hasil dari pemetaan listrik itu baru 80% bahkan mungkin realitanya kurang dari persentase tersebut partisipasi siswa selama pengalaman kita semester genap kemarin hal ini tidak lepas dari bahwa di jajah yang kita laksana semarin tentu saja dilaksanakan secara persiapan sebagaimana yang disampilkan oleh BUP bahwa pandemi ini datang secara tiba-tiba tanpa kita memprediksikan memprediksikan bahwa akan dihadapkan pada situasi dan kondisi seperti yang kita alami ada beberapa strategi yang bisa dilaksanakan dalam hal ini disdik sudah bekerja sama dengan IG KBB kemudian dengan SEP the Children dan juga PSMK yang termasuk webinar ini juga dipasilitasi oleh PSMK materi-materi yang tentu saja kita butuhkan diantaranya pemanfaatan IT penyusuran bahan ajar kemudian strategi pembelajaran yang bersifat kolaboratif yang selanjutnya tadi pelaksanaan BDR bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing dengan pilihan-pilihan strategi yang sebagaimana yang disampaikan barangkali itu entry pointnya yang disampaikan oleh Bully silakan kepada rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan kita sharing mendiskusikan apa-apa yang perlu kita persiapkan untuk memaksanakan PJJ sesuai dengan tadi materi yang disampaikan oleh Bully silakan Bully diatur saja untuk lalu lintas tanya-jawab ini terima kasih oke oke sebelumnya diberitahukan presensi sudah ada di chat Webex silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensinya satu sekolah itu di itu ya diundang yang yang sunahnya 10 orang eh yang wajibnya 10 orang yang sunahnya berapapun 1000 orang juga boleh ya boleh kita kita roomnya masih sangat luas ini sangat terbuka lebar oke Bapak Ibu adakah yang mau bertanya silakan raise hand di atau chat ya di itu raise hand atau chat di chat Webex silakan Bapak Ibu sudah ada beberapa atau Budian di chat Webex saya cari dulu ini nanya persen pertanyaan belum ada ya kecuali mungkin nanti saya cari yang di raise hand oke raise hand siapa sekarang Bu Furnisa coba Bu Furnisa coba oke halo Ibu halo enggak ada suaranya kepencet kayaknya enggak ada Mas Bu Imas halo Bu Imas halo 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 ada lagi lagi ngobrol lagi ngobrol siapa sekarang Bu Imas Bu Imas silakan Bu Imas Bu Imas Bu Imas Bu Imas Bu Imas teknik kemang teknik halo bu Susi Arini bentar halo 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 ada coba Pak Ayo saya pudin juri silahkan Pak Ayo dari Batu Jajar 1 Batu Jajar 1 halo assalamualaikum silahkan Pak Ayo selamat tetangnya Bu Diananya eh luar biasa Batu Jajar 1 nonton bareng ya mohon Alhamdulillah tepuk tangan eh tepuk tangannya luar biasa Kang Haji hebat Bu Wiwi selamat pagi Bu Teh Ubi sampai ketemu lagi ini pertanyaan buat Bu Wiwi ya Bu Dian mungkin ya bu Wiwi mungkin salah satu apa ya dalam pembelajaran mungkin khusus untuk matematika karena saya kebetulan mengajar matematika ini kita perlu penggunaan media pembelajaran ya Bu Wiwi ya ya mungkin kira-kira ada apa ya tips atau untuk pembelajaran dari sekarang ini media pembelajaran mungkin harus ada sedikit perubahan apa ya konsep atau trik mungkin agar siswa mudah untuk menggunakannya secara mandiri karena selama ini kalaupun di kelas kita banyak sekali difasilitasi oleh guru dalam penggunaan media pembelajaran nah kira-kira mungkin di dalam delapan sesi ini ada pembahasan tidak mengenai media pembelajaran pada situasi seperti ini mungkin ada trip khususnya atau seperti apa mungkin Bu Wiwi iya Mangga langsung dijawab satu-satu Budian eh Pak Ujang halo Pak Ujang Pak Ujang langsung aja satu-satu sebaiknya kita tambung dulu pertanyaannya untuk sesi pertama ini tiga pertanyaan yang lainnya silakan Budian itu ada Pak Yifyu ada Pak Ali Mutadi ada Pak Ali Mutadi oke siapa Pak Ali Mutadi Pak Ali halo 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 buku Serina bentar sebentar buku Serina buku Serina halo 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 mungkin lagi pada di dapur nyiapin makan iya ya coba Pak Yifu saya nyari dicat ya saya nyari dicat ya oke ada pertanyaan yang dicat eee 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 bentar bentar terkait dari ini ya buku Serina ya terkait penyatuan KD yang tumpang sindi antara mapel 1 dengan mapel lainnya mungkin harus ada sistem pengaturan jadwal kembali nah ini bagaimana nih eee teh liwi ini dari buku Serina parongkong 1 S1P 1 parongkong oke selanjutnya selanjutnya bagaimana kiat-kiat agar semuanya berjalan sebagaimana mestinya sebab akses internetnya susah kemudian eee yang memiliki hp android juga terbatas ini dari ibu Sintia Isma BK SMPM 1 Cipongkor ya ibu Sintia Isma ibu Sintia Isma oke selanjutnya udah tiga baru dua ya tiga eh pak air bukurni dah tadi sama kemudian oke silahkan tebi silahkan tebi gak fokus hitungnya bingung kan tadi satu moderator juga tiga ibu Sintia Isma ibu Sintia Isma ibu Sintia Isma ibu Sintia Isma tadi terkait tentang media pembelajaran kemudian dari ibu Dina mulia Sari terkait penyatuan KD yang tumpang lindi antara MAPAL 1 dengan kolini lainnya mungkin harus ada sistem pengaturan jadwal kembali dan terakhir dari ini bagaimana siat-siat dari Ibu Sintia agar semuanya berjalan sebagaimana mestinya silahkan Ibu Wibi Bismillahirrahmanirrahim untuk Pak Aef Pak Aef nanti kami sepertinya tidak ada sesi khusus untuk media, tapi ini bisa nanti include di dalam proses pembuatan modul ya Pak ya, dalam penyusunan RPP dan pembuatan modul itu pasti medianya dibahas ya kalau gambaran singkat saya media yang diperlukan selama PJJ dengan PBM Tata Puka itu tentu akan sangat berbeda ya yang pertama manfaatkan benda-benda yang ada di sekitar rumah siswa itu fokus utamanya yang mudah didapat di sekitar rumah kebetulan saya sekarang juga lagi pelatihan dengan Pempat TKI Pak disuruh rancang percobaan dengan menggunakan benda-benda yang ada di rumah ya udah seminggu ini buying sekali ya dan itu betul-betul dituntut kreativitas tingkat tinggi dari guru yang nanti akan mengarahkan siswa ya itu dan itu juga akan merangsang kreativitas siswa ketika dia tidak menimukan benda yang disarankan guru dia akan mencari yang lain yang disesuaikan dengan yang ada di rumahnya ya kemudian bisa juga kita menghadirkan video video dari benda-benda yang digunakan sebagai media pembelajaran kita dihadirkan ke dalam kelas maya kita ya kalau yang metode daring ya kalau metode luring mungkin ya diberikan berupa gambar-gambar atau foto-foto ya itu intinya memang PJJ itu memerlukan kreativitas yang luar biasa dari guru makanya saya tadi katakan kalau saya mah jujur ketar-ketir gitu ya menghadapi tanggal 13 mau seperti apa itu tapi Alhamdulillah disini banyak teman-teman sudah 432 orang ya ada tim yang luar biasa insya Allah jangan patah semangat kalau bersama-sama kita persiapan insya Allah kita bisa ya itu untuk teman-teman mungkin untuk Pak F ya kemudian untuk Ibu Dina tadi yang masalah KD yang tumpang tindih ya Bapak Ibu KD yang tumpang tindih ini sebaiknya jangan disuruh tumpang tindih jadi dibelajarkan dalam satu waktu nanti kurikulum itu akan merasih ulang jadwal Bapak Ibu ya kebetulan saya wakasai kurikulum gitu ya jadi nanti ada jadwal versi Dapodi yang ideal sepertinya begitu ya Pak Ujangnya kemudian ada jadwal yang akan kita implementasikan dalam PJJ Budian bisa di-share yang pemesaan KD enggak Budian biar saya kasih contohnya waduh saya cari dulu ya ngomong aja dulu nanti saya cari dulu ngomong dulu itu di Jafri sama diriku saya cari dulu itu ya untuk Ibu Dina nanti saya akan perlihatkan bagaimana meracik KD yang tumpang tindih supaya nanti tidak memberatkan siswa dalam proses pembelajaran kemudian jadwal sudah pasti nanti sepihak sekolah akan meracik pula tidak akan di jadwal yang tata puka yang selama ini kita gunakan ya jangan khawatir Ibu Sintia kiatnya apa kalau akses susah kalau berhubungan dengan teknis ya itu mah gimana ya enggak bisa kalau sinyal kemudian HP sekolah kan enggak bisa memfasilitasi HP ya kita ke orang tua juga tidak bisa memaksa orang tua membelikan HP buat anaknya gitu ya sekolah sebetulnya harusnya memberikan kuota untuk siswa setahu saya boleh ada ya bahwa sekolah bisa memfasilitasi kuota untuk siswa walaupun jumlahnya terbatas untuk orang-orang yang betul-betul memerlukan tapi ini kembali lagi kepada kebijakan sekolah nah kiatnya gimana supaya anak-anak didik kita itu bisa tetap belajar supaya kita sebagai guru tetap melaksanakan tupuksi utama kita membimbing siswa solusi satu-satunya adalah pembelajaran di luar jaringan ya apa perangkatnya modul Bapak Ibu modulnya dari mana wayahnya IHT nada memodul di sekolah itu tidak ada yang lain bagaimana menyampaikannya bisa nanti pihak sekolah yang menyampaikan misalkan ini biasanya yang tahu pasti siswa itu kan wali kelas ya jadi nanti ada pemetaan tempat tinggal siswa atau kita identifikasi siswa mana sih yang tidak punya HP sama sekali kalau di kami kemarin sudah diidentifikasi waktu pembagian rapat ya jadi ada beberapa siswa yang tidak punya HP kemudian kami lihat alamatnya karena ternyata jumlahnya sedikit itu bisa dua kemungkinan bisa nanti kami antarkan modulnya ke yang bersangkutan bisa juga nanti orang tuanya yang disuruh mengambil ke sekolah Bapak Ibu ya yang jelas mas modulnya harus sudah disiapkan terlebih dahulu semangat ya tanggal 13 itu sudah dekat jadi nanti Bapak Ibu bersama-sama di sekolahnya sekali lagi bersama-sama tidak bisa sendiri-sendiri untuk menyiapkan modul yang akan dibagikan nah Bu gimana modulnya nanti banyak pelajaran PKN ada berapa modul pelajaran berapa modul gitu ya nanti peran dari pembelajaran terpadu yang akan menjawabnya jadi nanti pembelajaran itu tidak parsia tidak orang per orang tidak mapel per mapel tapi dipadukan seperti yang tadi Bu Dina tambahkan gimana ada yang tumbah sindi nah itu semakin banyak ada yang tumpang sindi semakin enak kita membuat topik-topik pembelajaran lintas mapel ya jadi bisa saja nanti dalam 2 minggu anak belajar sesuatu misalkan ya sama nanti akan saya contohkan Bu Dian sudah siap file-nya ada juga file yang waktu kita rembuk tersebut tadi disik apa-apa yang itu yang itu yang pemetaran KD Griwa Griwa di di Japri di Japri Wood oke saya kasih aja hostnya ke Tete karena ini kuota saya habis ini 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 saya pakai paket paket meeting tapi kuota sudah habis gitu saya kasih oke saya kasih ya saya coba oke saya coba share oke belah dunianya saya coba saya kasih dulu berangkali mau sama Pak Ujang dulu disambung pembicaraannya saya siapkan file-nya dulu ya terima kasih Bu Wivi pada prinsipnya bahwa dalam rangka melaksanakan pembelajaran jauh ini bahwa bagaimana upaya kita bisa tetap melayani siswa untuk tetap bisa melakukan kegiatan belajar tentu saja bahwa kondisi ini tidak sama dengan kondisi normal ya atau tidak sama dengan kondisi ideal seperti yang biasa kita lakukan sebelum ada pandemi ini sebagaimana yang dituangkan dalam surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan bahwa dalam memfasilitasi pembelajaran jauh ini yang harus kita jadikan catatan penting adalah satu tidak menyulitkan siswa yang kedua bahwa fokusnya bukan capaian kurikulum ya nah itu barangkali fokus yang harus kita yang harus kita pegang walaupun memang bahwa dalam pemikiran kita bahwa pembelajaran jarak jauh ini bagaimana siswa tetap bisa terlibat belajar secara aktif dan kondisi ini memang di tiap sekolah ada keterbatasan jadi permasalahan bahwa jaringan yang ada di lingkungan tempat tinggal siswa ya hampir di sebagian banyak sekolah di KBB ini mengalami dan pada saat kita temui cara dengan Pak KABID tim TPK dengan Pak KABID bahwa hal ini bisa dilakukan dengan cara luring bisa tadi yang disampaikan oleh Bu Ruiwi ada semacam kurir dari sekolah yang menyerahkan LKPD atau modul yang sudah disusun oleh sekolah atau orang tua diundang datang di sekolah untuk mengambil bahan ajar modul atau LKPD untuk siswa belajar ya kuncinya memang sebagaimana yang ditekankan oleh Bu Ruiwi tadi adalah ada kerjasama yang baik di antara guru kita semua di sekolah dan tentu saja ini dalam hal ini wakase bidang akademik atau wakase kurikulum menjadi kunci atau motor untuk terbangunnya sebuah sinergitas sehingga terjadi kolaborasi yang baik sebab dalam kondisi seperti sekarang ini kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri atau membuahkan pembelajaran sendiri-sendiri apalagi tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas juga bahwa alokasi waktu untuk belajar ini hanya 50% ya itu sudah siap mungkin oh iya Bapak Bui sudah di-share silahkan dilanjutkan penjelasan oleh Bui terkait dengan KD yang tumpang tinih atau jangan tumbang tinih lah beririsan gitu sebetulnya kalau tumbang tinih jadi konotasinya negatif gitu ya jadi KD yang beririsan antar mapel gitu silahkan Bui Bapak Ibu sekalian saya akan mencoba sharing apa yang sudah kami lakukan di sekolah ya mudah-mudahan bisa diadopsi dimodifikasi ini kami bulan lalu tim pengembang kurikulum sekolah yang terdiri dari wakasek dan para koordinator mata pelajaran karena di sekolah kami gurunya banyak ya jadi tiap pelajaran ada koordinatornya kalau tidak ada ya tidak usah jadi semua guru saja langsung ya Bapak Ibu kami sudah menganalisis KD ya saya akan memberi contoh ini pembelajaran di kelas 7 semester 1 sebelum ke sini harus ada kesepakatan ya terutama guru bahasa Alhamdulillah ya di sekolah kami sudah satu paham bahwa bahasa itu adalah tool bukan bukan ilmu yang dipelajari tapi alat ya jadi nanti bahasa itu bisa masuk kemana-mana ya bisa ikut kemana-mana itu kesepakatan yang pertama kesepakatan yang kedua disepakati pula siapa nih yang mau jadi KD intinya yang mau memunculkan topiknya nunggadulalakona jadi nanti yang lain ikutan gabung gitu ya nah caranya gimana ya itu setiap guru nanti menyampaikan idenya misalkan saya ingin mengajarkan ini di PJJ ini caranya begini dengan menyampaikan tema A misalkan saya kasih contoh ya saya akan bahas poin nomor 2 yang yang lebih mudah dipakami kalau nomor 1 itu core-nya dari IPA ya di lingkita IPA dari IPA gitu ya nah ini core-nya dari guru PKN munculnya jadi ketika kita kumpul itu guru PKN mengangkat satu KD KD-nya 3.4 saya tidak tahu isinya apa silahkan guru kan dibuka ya jadi beliau itu ingin mengajarkan supaya siswa tahu makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia ya pembelajarannya seperti itu targetnya siswa itu nanti tahu apa saja sih makanan tradisional yang ada di Indonesia nah itu ya itu dijadikan core-utamanya muncullah topik keragaman budaya nusantara jadi nanti kami ketika membuat model judulnya ini keragaman budaya nusantara nah begitu guru PKN menyampaikan saya langsung nyangat karena di IPA itu ada pelajaran apa yang berhubungan dengan makanan dengan energi gitu ya dan di SD ini sudah disampaikan anak-anak sudah paham betul nah saya sebagai guru IPA mau membahas tentang apa sih kandungan materi kandungan nutrisi yang ada di makanan tradisional tersebut ya itu dari saya sebagai guru IPA kemudian guru bahasa dia akan mengajarkan kalau gak salah apa teks desisi atau apa gitu ya saya gak ini kadenya 3.5 matematika juga ternyata ada Pak Bu matematika muncul kade 3.4 ya kemudian IPS KD 3.1 kalau 3 salah apa ya keragaman apa gitu IPS mau mengajarinnya teks gitu ya kemudian seni budaya mohon maaf tidak dicantumkan seni budaya mau apa mengajarkan siswanya ya itu seni khas dari setiap daerah di Nusantara itu ada apa saja ya nah PJOK kesenian eh kesenian olahraga tradisional khas daerah-daerah di Indonesia kalau prakarya katanya mau mengajarkan kesampilannya apa sih kerajinannya yang dihasilkan di tiap era di Indonesia itu gitu ya kemudian bahasa Tunda juga masuk KD 3.5 nah topik keragaman budaya Nusantara ini kami rencanakan akan disampaikan dalam waktu dua minggu Bapak Ibu ya dalam waktu dua minggu itu anak hanya belajar tentang ini dari IPA nya begitu dari bahasanya gitu tapi semua membahas tentang keragaman budaya Nusantara gimana caranya Bu apakah bareng-bareng gitu ya dalam satu hari dalam satu jadwal ya tidak kami akan merancang pembelajaran itu nanti per hari dua mapel mapel-mapel yang biasa jadi pelajaran inti seperti IPA IPS gitu ya itu akan disimpan di depan yang paling belakang adalah pelajaran bahasa karena kan pelajaran bahasa akan mengambil konten dari pelajaran sebelumnya nah saya kan hanya membahas kontennya ya jadi kalau konsepnya sudah diajarkan di depan pelajaran bahasa itu tinggal melengkapi ya itu kira-kira rencana yang akan kami lakukan bapak ibu kami baru sebegitu bekerjanya ini hasil dua hari dan nanti akan dilanjutkan dengan membuat modulnya seperti apa gitu ya nah ini mungkin bisa menjawab pertanyaan dari budina tadi supaya kade yang sama itu tidak diajarkan masing-masing terpisah-pisah sehingga nanti siswa itu banyak gitu ya tugasnya tapi kalau ini silakan bapak ibu bayangkan anak beragam belajar keragaman budaya nusantara ada 11 mapel yang include di dalamnya semuanya ngomongin keragaman budaya nusantara tapi dari berbagai sisi sesuai dengan mata belajarannya saya yakin pembelajaran ini akan lebih bermakna bapak ibu ya akan lebih melekat di kepala siswa nah pasti akan ada yang bertanya terus guru PAI ngapain itu gak ada ikutan berarti gak akan belajar ya PAI belajar PAI belajarnya sendiri ya tidak tidak mengobrolkan keragaman budaya nusantara tetap masuk sesuai jadwal kan jadwal dipasang misalkan Senin IPA dengan IPS gitu ya selasa PKN sama seni budaya misalkan gitu ya tapi kami sudah sepakat bahwa bahasa itu akan disimpan di hari Jumat jadi pada saat dua minggu pertama itu yang 10 MAPEL mengajarkan tentang keragaman budaya nusantara guru PAI mah enggak dia mengajarkan KD sesuai yang targetnya dia ya karena tidak bisa dipaksakan untuk bergabung itu barangkali yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami begitu dulu Pak Ujang ya terima kasih Ibu itulah penjelasan terkait dengan KD yang beririsan antar ini menjadi kerja di sekolah masing-masing dimana nanti Wakase Kurikulum mempelopori tentang analisis KD yang paling beririsan dari beberapa MAPEL memang kita tidak bisa memaksakan untuk satu MAPEL tetap harus bisa beririsan dengan yang lain sesuai yang disampaikan di Buwi tadi kita tinggal memilih KD-KD mana yang memang beririsan antar MAPEL mungkin saja hanya 2 MAPEL 3 MAPEL atau bahkan seluruh MAPELnya bisa beririsan barangkali itu rekan-rekan penjelasan dari Buwi silahkan kemudian barangkali ada pertanyaan yang lain oke Buwi masih ini waktu 11.57 ya ini pertanyaan masih ada adakah masih siap menjawab lagi untuk 3 pertanyaan kalau saya tergantung moderator kalau mau masih dipasilitasi mangga karena kebetulan waktu saya masih luang aduh menigayanya kan padahal tetepan loor malah kesepakatannya bagaimana Pak Ujang halo ya halo gimana Pak Ujang saya ini boleh 3 pertanyaan lagi iya sesi 2 silahkan kalau masih ada singkat saja bertanyaannya oke beberapa saya ambil ya yang pertanyaan berikutnya pada kesepakit 2 dari Bapak Ahmad Dwi Ganda ya dia bertanya Assalamualaikum bagaimana untuk dan materi esensial yang membuatnya tim MGMP MP MP mapal tiap pelajaran baik yang mau disampaikan luring maupun dari apakah yang membuatnya tim MGMP mungkin ya atau tim sekolah mungkin seperti itu pertanyaan dari Pak Ahmad ini kemudian pertanyaan dari Pak Erick Jainudin Pak Erick Jainudin bagaimana solusi yang ditawarkan IGKBB dengan sekolah-sekolah yang berada di penesan yang mengatabene untuk aksep internet anak jadi susah pembelajaran daring tidak bisa maksimal dilaksanakan begitu pun pembelajaran luring mengingat kendala pandemi seperti terang ada nggak sistem yang akan diberikan oleh Dinas Pendidikan IGKBB di Jainudin pedesaan apakah tanggal 13 semua tahun ajaran akan boleh tetap buka atau tetap harus lewat lain atau luring Pak Erick dari SMP 2 salguling itu bisa dimud enggak yang itu biar enggak berisik mute dulu sebentar sebentar sudah silahkan terima kasih berkontek silahkan ya oke untuk Pak Ahmad Pak Ahmad ini memang kalau yang membuat siapa bisa siapa siapa ya kalau yang membuatkan di MGMP ya di MGMP tapi kalau sekarang kan MGMP juga tidak bisa bertatap muka sepertinya dan ini akan lebih pas kalau menurut saya diracik di sekolah masing-masing karena harus disesuaikan dengan konten lokal yang akan diangkat ya yang diangkat kepakatan guru-gurunya tak bisa misalkan satu topik pembelajaran diberlakukan di seluruh KBW saya yakin tidak bisa karena seperti amanat dari permen dikurnya juga itu harus lebih kepada life feel ya tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah kondisi masing-masing melindungan menurut saya sekarang ini yang paling tepat kita masih punya waktu beberapa hari adalah segera lakukan analisis pada di Bapak saja saya kebetulan ketua MGMP juga nampaknya sekarang-sekarang tidak mungkin memfasilitasi untuk bedah dan ini tidak bisa tidak bisa dilakukan harus dilakukan kalau pun dilakukan harus oleh tim pengembang kurikulum ya dan kami sudah mencobanya hanya berhasil membuat sosial ya saya akan share yang file yang saya tadi tampilkan barangkali itu bisa di ATM oleh Ibu dan Bapak ya untuk dipraktikan di sekolah tapi sekali lagi yang terbaik itu adalah yang diracik di sekolah di sekolah disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing dan kemampuannya itu yang bisa jawab saya jawab untuk Pak Ahmad kemudian untuk PR terkait kebijakan disik untuk sekolah yang benar-benar tidak bisa melaksanakan PJJ ini saya belum tahu apa ya hanya yang kami tahu itu bahwa PJJ itu bisa dilaksanakan secara daring dan luring gitu ya nah mungkin nanti sebaiknya dari pihak sekolah menghadap langsung mungkin Pak atau menyampaikan surat atau seperti apa bagaimana sebaiknya untuk kondisi sekolah seperti yang Bapak sampaikan tadi ya karena itu sekali lagi kebijakannya langsung ada di disik atau mungkin Pak Bupati mungkin ya harus seperti apa seperti apanya itu untuk Pak Erick yang kedua untuk Pak Erick tatap muka tanggal 13 apakah memungkinkan untuk tatap muka tanggal 13 Juli kalau saya dengarkan tadi Pak Kadis kemudian dari edaran dari disik juga sudah ada kan ya di grup lakasnya kurikulum boleh tidaknya kita tatap muka itu kan yang menentukan tim dari COVID itu ya atas seizin Pak Bupati jadi selama belum ada surat edaran bahwa kita boleh melakukan tatap muka ya kita tidak bisa dan sampai saat ini surat terakhir menyatakan bahwa di KBB itu pembelajarannya melakukan pembelajaran jarak jauh itu yang bisa saya sampaikan jadi ini tergantung situasi kondisi nanti ini kan dinamis tergantung perkembangan COVID-nya mungkin kasusnya kalau nanti suatu saat suatu hari mudah-mudahan besok atau lusa kita masuk zona hijau sepertinya memungkinkan untuk dilakukan tatap muka tentu saja dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjawab dari kedua penanyaan Pak Ahmad Ahmad dan Pak Erick semangat Pak Ujang halo 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 kemudian halo 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 kemudian kuotanya habis tadi katanya kan Oh Pak Ujang, Pak Ujang ada nggak? Nggak ada udah keluar Oh oke Aduh ini ada yang bertanya Ditutup aja Ditutup aja Iya Pak Pak Ini Ibu Sri dari IP1 Parompong Terima kasih Mohon ikut tanya Kalau misal mau menyusun ada yang berisen dengan Kepala lain Yang berisen daripada yang berisen itu IPS di semester 2 Dan PKN di semester 2 bagaimana? Selama dalam satu tingkatan Boleh memungkinkan Jadi kita Sepakat untuk di satu tingkatan Kalau lintas semester Masih memungkinkan Masih bisa Yang tidak boleh itu lintas tingkatan Karena takutnya nanti Satap muka Dibelakukan dengan normal Jadi kita melakukan Pebelajaran yang normal Kalau masih dalam satu tingkatan Masih bisa diatur Kalau beda tingkatan Nanti susah Tidak bisa Jadi diizinkan Dalam satu tingkatan Kelas 7 Misalkan kelas 8 Kelas 9 Semesternya boleh melintas Itu barangkali Bapak Ibu sekalian Ditutup saja ya Bumi ya Ini nampaknya Pada Selempat dari Siap Siap Karena kan harus Betul Bapak Ibu hebat Guru-guru dari KBB Dan di luar KBB Yang sudah hadir Di hari ini Saya memakili seluruh Panitia dari Tim PPK Dari Tim Igi KBB Mengucapkan Terima kasih Atas Keadilan Bapak dan Ibu Kami tunggu Keadilan berikutnya Di 7 pukul Ya Saya sampaikan ulang Nanti di sesi terakhir Kami akan menyampaikan E-Sertifikat Senilai 32 jam Yang ditengah kami Oleh Kadisi KBB Ya Saya aturkan terima kasih Kepada Bu Umi yang Sampai Terima kasih Sampai dari KSMK Atau Kupotnya Yang Tidak pernah lelah Membantu kami Atas nama Igi Atas nama Disisi KBB Kami aturkan Banyak terima kasih Mudah-mudahan Kedepannya Jalan kerjasama Yang harmonis ya Bu Umi ya Insya Allah Bapak 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 Ya Sekali lagi Ya Terima kasih Mohon Maaf Dari kami Tim Panitia Apa